Intro Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu ya. Kembali berjumpa dengan kakak-kakak kelas Yerusalem hari ini yang siap untuk mengajak adik-adik semuanya untuk beribadah. Ngomong-ngomong, apa kabarnya adik-adik bersama dengan keluarga di rumah Minggu pagi ini? Baik, sehat, kakak-kakak pun berharap demikian. Nah adik-adik, kak Wiwi mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu pujian pertama kita. Hari ini ku rasa bahagia. Dan kak Wiwi berharap adik-adik juga sama bahagianya dengan lagu yang akan kita nyanyikan nanti. Nah, tapi lagu ini kita akan coba nyanyikan kali ini dengan bahasa Inggris. Nah adik-adik tidak perlu khawatir, tentunya akan ada lirik dalam bahasa Inggris itu yang ada di layar nanti. Ya, jadi adik-adik tetap bisa mengikutinya. Oke, siap adik-adik untuk menyanyi bersama? Oke, kita nyanyikan ya. Selamat menikmati. 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 Dan pujian kedua kita, Yesus pokok dan kitalah caranya. Tapi adik-adik kalau tadi di laku pertama kita menyanyikannya dalam bahasa Inggris. Sekarang Kak Wibi mengajak adik-adik untuk menyanyikannya dengan bahasa isyarat. Bahasa isyarat ini digunakan oleh orang-orang yang tidak bisa mendengar dan juga tidak bisa berbicara. Nah ternyata adik-adik para orang yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara ini juga bisa memuji dan memilihkan nama Tuhan. Dengan bahasa isyarat yang mereka bisa adik-adik. Kita akan belajar beberapa kata dengan mengapresiasikannya di dalam gerakan tubuh kita. Dengan bahasa isyarat di dalam lagu Yesus pokok dan kitalah caranya. Kita belajar sedikit dulu adik-adik. Yesus kata Yesus silahkan adik-adik membuka tangan seperti ini lalu menupuk punggung tangan bagian dalam seperti tanda paku ya. Yesus pokok seperti biasa dan silahkan tepuk depan dada dan kitalah carangnya. Kitalah silahkan dua seperti ini lalu ditepuk pundaknya. Kitalah carangnya silahkan tepuk ke bawah carangnya. Oke kita mulai dari Yesus ya. Kata Yesus. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah tepuk ke bawah dua kali. Tinggallah di dalamnya. Di dalam seperti ini adik-adik. Di dalamnya menuju ke atas. Lalu ada juga lirik yang berbunyi. Nah adik-adik di lagu ini juga ada lirik yang berbunyi. Pastilah kau akan berbuah. Silahkan jaringnya. Dua direkatkan seperti ini. Pastilah. Lahnya turun. Pastilah kau. Seperti menuju ke depan. Kau akan. Tangannya di sebelah telinga. Akan. Berbuah. Silahkan tangannya bulat seperti ini adik-adik. Membentuk bulat lalu didekatkan bibir. Bagaimana? Sudah cukup paham adik-adik? Siap kita coba ya. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan bahasa isyarat. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Selamat menonton. Baik adik-adik. Hebat semuanya. Oke adik-adik. Setelah ini kita akan menyanyikan pujian kita dengan kakak Karin. Oke. Silahkan kak Karin. Halo adik-adik. Apa kabar semuanya? Nah, gimana? Masih pada semangat kan memuji nama Tuhan? Nah, sebelum kita mendengarkan perlindungan Tuhan, kakak Karin mau ajak kalian untuk menaikkan sebuah pujian dalam bahasa Mandarin. Yang berjudul cuyesu ai wo. Ada yang pernah dengar enggak lagunya? Lagunya seperti ini. Cu yesu ai wo, cu yesu ai mi, cu yesu ai ta, sang jingkau syur wa. Nah, ada yang pernah dengar enggak? Gampang kan? Simple loh cuma empat kalimat. Nah, siapa yang tahu artinya apa? Artinya, kalimat pertama, cu yesu ai wo, yesus cinta saya. Kalimat kedua, cu yesu ai ni. Artinya, yesus cinta kamu. Yang ketiga, cu yesu ai ta, yesus cinta semuanya. Dan yang terakhir, sang jingkau syur wa, artinya firmannya digenapi. Nah, gimana? Udah pada paham kan artinya? Tuhan Yesus memiliki kasih yang sangat besar yang menyayangi semua anak-anaknya tanpa melihat perbedaan dikitpun. Nah, ayo adik-adik, kita menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat bagi pediri. Kita nyanyi bahasa mandain dua kali, dan bahasa Indonesia dua kali. Biar lebih smart, ayo ikut menimu gerakan dan karik ya. Biar lebih smart, ayo ikut menimu. Biar lebih smart, ayo ikut menimu. Terima kasih telah menonton 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 Nah Tuhan Yesus itu kan adalah seorang guru Seorang pengajar gitu ya Orang yang membuat mujizat juga Jadi dia banyak pengikutnya Banyak followersnya nih Tuhan Yesus Terus Kemana pun Tuhan Yesus pergi Banyak orang suka mengikuti dia Karena suka dengar tentang pengajaran Tuhan Yesus Karena suka Lihat mujizat yang Tuhan Yesus buat Atau merasakan Mujizat yang Tuhan Yesus buat Meminta penghiburkan Meminta penghiburkan Meminta penghiburkan, nasihat gitu Jadi banyak yang suka mengikuti Tuhan Yesus nih Di Alkitab juga dibilang berbondong-bondong orang mengikuti Tuhan Yesus Jadi bisa ratusan, bisa ribuan, banyak ya Yang pastinya Bayangin ya Tuhan Yesus sendiri Dia harus berbicara Dulu gak ada mikrofon Dulu gak ada mic ini Gak ada pengeras suara Gak ada toa Tuhan Yesus harus mengajar di tengah Banyak sekali orang ya Jadi bayangin Semua orang yang excited Yang suka pengen dengar tentang pengajaran Tuhan Yesus tuh Berdempet-dempet Pengen aku yang di depan Supaya apa? Kedengeran Gitu ya Bisa membayangkan Sebanyak itu Waktu itu orangnya Terus ini Lanjut lagi ya Masih ayat 18 Kepala rumah ibadat bilang apa sih? Anakku perempuan baru saja meninggal Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya Maka ia akan hidup Wah Ini namanya apa ya? Ada yang tahu? Depannya I Belakangnya N Adalah Iman 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 adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat Kita gak tahu nih Tapi kita percaya Sama kayak apa yang dilakukan oleh kepala rumah ibadat ini Dia gak tahu Nanti ke depannya itu Kalau Tuhan Yesus datang dan taruh tangannya Apakah anaknya akan sembuh? Dia gak tahu Dia hanya percaya Percaya kalau Tuhan Yesus datang Menjenguk anaknya Itu anaknya akan bangkit lagi Akan hidup lagi Dia percaya Nah Lanjut Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan muridnya Kita berhenti dulu ya Kak Aireen mau jelasin siapa sih kepala rumah ibadat itu? Jadi kepala rumah ibadat itu Namanya aja kepala ya Jadi dia adalah ketua atau seperti pemimpin di suatu rumah ibadat Rumah untuk beribadah gitu Atau gereja Ya jadi dia adalah kaum yang terpandang Orang yang levelnya disini nih Levelnya atas level tinggi gitu ya Kita lanjut lagi Nah pada waktu itu Ayat 20 Seorang perempuan yang sudah 12 tahun Lamanya menderita pendarahan Maju mendekati Yesus dari belakang Dan menjamah jumbah-jumbahnya Wah Ada perempuan di tengah-tengah Kerumunan orang banyak Mengikuti Yesus Ada satu perempuan yang dia sakit pendarahan 12 tahun Aduh sakit pendarahan 12 tahun Sakit selama 12 tahun tuh rasanya apa ya? Lemes Udah Mungkin sudah putus asa Mungkin sudah capek Gitu ya Jadi Dia bisa dibayangin juga Mungkin dia gak berdiri Dia gak lari Jadi mungkin bisa dibayangin Perempuannya itu sambil Duduk sambil geset-geset gitu ya Ketuhan Yesusnya bukan yang berlari Bukan yang berjalan biasa gitu Karena udah terlalu sakit Ya Sakit pendarahan itu Hmm Luar biasa ya Sakitnya Dan dia Datang mendekati Yesus Dari mana ini dibaca? Dari belakang Bukan dari depan Dia datang mendekati Yesus dari belakang Jadi gak kelihatan Mungkin udah gak berdiri Udah duduk Apa ya namanya Kalau bahasa semaranya tuh Melesot Apa ya Jadi duduknya sampai Gak kelihatan gitu ya Itu Dan Dia dari belakang lagi Duh mana Di mana Tuhan Yesus tahu gitu Dan juga dibilang Dia menjamah Jumbai-jubahnya Ada yang tahu gak Jumbai-jubah itu apa? Kalau yang gak tahu nih bisa lihat gambarnya Ya Kalian share gambarnya Itulah Yang kain kecil yang kalian lihat itu Ini misalnya kayak Kayak Nih pembatas Alkitab ini Kali ini bisa dibilang Jumbai Jadi kalau orang zaman dulu itu kan Pakainya yang kayak panjang-panjang Terus bisa jadi pakai sleir Atau shell itu gitu kan Mungkin Tuhan Yesus juga pakai kayak Apa ya Jumbai-jubah gitu Yang ada Jumbai-jumbainya Jadi kayak ada Tali-tali jatuh gitu lah Nah Itu kalau orang jalan Yang pastinya misalnya Tuhan Yesus jalan gini Jumbainya akan bergerak ya Dan disini dia bilang Dia menjamah Menjamah itu Kalau gak tahu adalah Seperti ini Menjamah Jadi mungkin cuma touch Touch Tapi yang bukan touch lama gitu Dia cuma menjamah Menjamah jadi gak terlalu kerasa Dia bukan memegang Dia bukan hold Dia juga bukan menarik Supaya Tuhan Yesus notice Tapi dia cuma menjamah Terus Dibilang apa Karena katanya dalam hati Dia cuma ngomong dalam hati Tidak berbicara secara langsung ya Dia bilang Asalku jamah saja jubahnya Aku akan sembuh Wah luar biasa Iman lagi Dia gak tahu Dia gak bisa prediksi Kedepannya dia akan sembuh atau enggak Tapi dia percaya Kalau dia bisa sembuh Kalau dia menjamah jubah-jubahnya Wah Itu udah dari belakang Dijamah jubah-jubahnya aja Terus dia cuma gak mau dalam hati Karena mungkin udah gak kuat ya Udah terlalu sakit Jadi dia gak kuat berkata-kata gitu Dan dijamah jubah-jubahnya Tapi ayat selanjutnya Bilang apa? Tetapi Yesus berpaling Dan memandang dia Serta berkata Teguhkanlah hatimu Hai anakku Imanmu telah menyelamatkan engkau Berhenti dulu Tuhan Yesus bisa notice Tuhan Yesus tahu Apa yang kita Gumulkan Apa yang kita Omongin dalam hati kita Yang kita minta Tuhan Yesus bisa tahu Kalau kita minta itu dengan Sungguh-sungguh Kita katakan itu dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus akan tahu Luar biasa Kita gak tahu Perempuannya siapa Yang gak disebutkan namanya Kita gak tahu juga Dia datangnya dari mana Pokoknya di tengah orang banyak Tiba-tiba ada dia dari belakang Cuma menjamah aja Jumbah-jumbahnya Tetapi itu ini Ayat 22 Maka sejak saat itu Sembuhlah perempuan itu Tapi Tuhan Yesus Mau menyembah Menyembuhkan dia Tuhan Yesus gak tahu Siapa perempuan ini Siapa namanya Mungkin Mungkin Tuhan Yesus tahu ya Tuhan Yesus maha tahu Cuman Dia datang Gak tahu secara tiba-tiba Tapi Tuhan Yesus Mau menolong Dan mungkin Dilihat penampilannya Juga udah kusut Udah lemes Letih lesu gitu Gak kayak kepala ibadat Yang mungkin penampilannya rapi Tapi Tuhan Yesus Mau menolong Lanjut Ayat 23 Ketika Yesus tiba Di rumah Kepala rumah ibadat itu Jadi udah jalan Dan udah sampai nih Di rumah Kepala rumah ibadat Dan melihat peniup-peniup seruling Dan orang banyak ribut Berkatalah iya Pergilah Karena anak ini Tidak mati Tetapi tidur Wah Tuhan Yesus Ditanya orang banyak Diusir nih semuanya Sampai Mereka tertawa ya Ayat yang sama Tetapi mereka Menertawakan dia Menertawakan Tuhan Yesus Nah Tapi mereka tetap pergi ya Tetap Mengikuti kata Tuhan Yesus Setelah Orang banyak itu Diusir Ayat 25 Yesus masuk Dan memegang Tangan anak itu Lalu bangkitlah Anak itu Wow Maka Tersiarlah Kabar itu Kabar tentang hal itu Keseluruh daerah itu Tuhan Yesus Melakukan Apa yang Diminta oleh Ayahnya anak itu ya Oleh kepala Rumah Ibadat itu ya Dia Masuk Dan memegang Tangan Tangan anak itu Lalu Bangkitlah anak itu Luar biasa Anak seorang Kepala Ibadat Yang orang yang terpandang Tuhan Yesus Mau tolong Tadi juga Perempuan yang Gak tau dari mana Dia tiba-tiba datang Udah gitu Gak bilang Tuhan tolong sembuhkan saya Cuman dia jama aja Jumbah-jumbahnya Terus dia bilang lagi Dalam hati Tapi Tuhan Yesus Mau menyembuhkan dia Jadi Maksud ceritanya Apa ya Jadi Intinya Seperti ini Kita itu Diciptakan Tuhan Yesus Keairin Adik-adik semua Diciptakan itu Berbeda-beda Tetapi Diciptakan dengan Sempurna Dan dalam Kejadian Kita kejadian Juga dikatakan Tuhan menciptakan Kita semua dengan Sangat baik Jadi Seperti logo ini Kak Aiden mau tampilin dulu Logonya disini Atau dimanapun Nanti dia berada ya Logo ini Ada yang tau logonya? Tidak tau? Logo ini adalah Logo Olimpiade Logo Olimpiade Olimpiade itu kayak Lomba Atau pertandingan gitu Ya Jadi Di logo ini Ada berapa lingkaran? Ada lima lingkaran Warnanya beda-beda Tetapi Bentuknya Sama Sama-sama lingkaran Terus ukurannya Sama Sama-sama sedang ya Lingkaran sedang gitu Tapi kenapa Warnanya beda? Itu artinya Adalah Benua yang berbeda Ada lima benua Yang berbeda Tetapi Dalam bentuk lingkaran Yang sama Ukurannya juga sama Artinya apa? Semua orang Dari berbagai macam benua Beda-beda orang Boleh ikut Olimpiade ini Boleh merasakan Gembiranya Serunya Ikut Olimpiade Tegangnya Ikut Olimpiade Boleh merasakan itu Karena mereka dinilai sama Sama-sama lingkaran Dan ukurannya juga sama Gak ada yang lebih besar Gak ada benua yang lebih besar Gak ada yang lebih kecil Itu juga kita Kita semua Keailin dan adik-adik Di mata Tuhan Yesus Tuhan Yesus menilai kita sama Semua di matanya Sama-sama indah Dan sama-sama sempurna Jadi Tuhan Yesus Tidak pernah membeda-bedakan Tuhan Yesus Mau menolong setiap kita Sama seperti Orang-orang dari Berbeda-beda benua ini Yang boleh ikut Merasakan Olimpiade Keseruan Olimpiade Gitu Jadi Tuhan Yesus Tidak pernah Memandang anak-anaknya itu Oh dia Tidak mampu Oh dia mampu Oh dia cantik Oh dia kurang ah Oh dia baik Oh dia gak baik Tuhan Yesus Tidak pernah memandang itu semua Tapi kalau kita dengan yakin Kita percaya Rendah hati Berdoa Datang kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Pasti bantu kita Tuhan Yesus Pasti menolong kita Jadi hari ini Kak Aiden mau Adik-adik percaya Dan Kak Aiden juga mau Kak Aiden percaya Kalau Tuhan Yesus Menyembuhkan Menolong Dan menghibur semua orang Tanpa terkecuali Sama juga nih Kayak ada contoh gambar Silahkan gambarnya Tampilkan di Mana aja Ini adalah gambar Kain perca Adik-adik tau gak Kain perca itu apa Kain perca itu Misalnya Ini Bantal ya Jadi Ini kan kain ya Kain gini Bentuknya Bantalnya kan square Kayak persegi Jadi digunting dulu Kayak persegi Nah sisa-sisanya Pinggir-pinggirnya itu Yang gak kepake Itu namanya kain perca Kain yang udah gak ada bentuknya Kain sisa Kain yang harusnya dibuang Ya Seperti itu Itu namanya kain perca Tapi Ayo tunjukkan gambar selanjutnya Nah Kalau dijadikan satu Kain percanya beda-beda Tapi dijadikan satu Jadi bagus ya Jadi berguna juga Jadi indah dilihatnya Seperti selimut kain perca Atau yang lain Baju dari kain perca Juga ada ya Nah Seperti itulah kita Di mata Tuhan Yesus Berbeda-beda Tapi jika disatukan Jadi suatu keindahan Dan jika salah satunya hilang Maka akan jadi Kurang komplit Kurang bagus gitu Harus ditambahin Jadi walaupun Kain yang kurang bagus Kain yang jelek Kain yang harusnya sudah dibuang Tapi ya lho Di mata Tuhan Yesus Kita jadi satu kesatuan yang indah Jadi itulah Yang harus kita percaya hari ini Kak Irene dan juga adik-adik semua Nanti kita habis ini berdoa ya Kita mau percaya Kalau Tuhan Yesus Bisa dan mau menolong Semua orang yang Sungguh-sungguh datang kepadanya Oke semuanya? Oke Sekarang kita mau berdoa Kak Irene minta Buat adik-adik semua Ikutin doanya Kak Irene ya Kita berdoa sama-sama Lipa tangan Tutup mata Tuhan Yesus yang baik Terima kasih buat firmanmu Kami sungguh senang Tuhan Ketika mengetahui bahwa Tuhan Mau menolong siapa saja Tuhan tidak pandang kami berbeda Tetapi Tuhan mau mengasihi kami Dan memandang kami sempurna dan istimewa Kami bersyukur Memiliki Tuhan Yang sangat baik Terima kasih Tuhan Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Semua anak-anak yang percaya Tuhan Yesus mau menolongnya Katakan Amin Halo adik-adik Shalom Ini Kak Dea Kalau tadi ada Kak Airin Ada Kak Karin Ada Kak Wiri Nah hari ini Kakak bertugas untuk menyampaikan Ayat super Nah sebelum Kakak menyampaikan Mana ayatnya Kalimatnya seperti apa Kakak mau mengajak adik-adik Untuk mengambil alkitabnya Mana alkitabnya Tadi Kakak sudah disiapkan Disiapkan di atas meja Dibuka Mana yang harus dibuka Gitu ya Oke Dibuka Dulu Sudah disiap semuanya Oke udah ya Kakak Anggap adik-adik sudah disiap ya Dibuka dulu Dari Yakobus Yakobus Nah Yakobus itu dari Perjanjian lama Atau perjanjian baru Nah mungkin adik-adik Ada yang mana ya Kak Perjanjian lama Atau perjanjian baru Nah Jangan yang salah perjanjian lama Loh ya Ini Yakobus itu dari Perjanjian baru Yuk mari kita Buka Yakobus Kalau udah ketemu Yakobus 2 Yakobus 2 Ayat 1 B Yakobus 2 Ayat 1 B Ya Yuk Kalau sudah Kita baca bareng-bareng Mulainya Setelah koma ya adik-adik Yang B nya itu Oke Kakak Bacain dulu ya Janganlah iman itu Kamu amalkan Dengan memandang muka Singkat ya adik-adik Janganlah iman itu Kamu amalkan Dengan memandang muka Nah Artinya Di ayat ini Adik-adik Kita mengasihi Kita berbuat baik Kepada orang lain Itu bukan lihat Oh itu temanku Itu temanku Satu kelas kok Kak Itu temanku Satu bangku kok Kak Itu tetangga ku Enggak gitu Jadi semua orang Yang kita jumpai Saat ini Detik ini Dan nanti yang ke depan Gitu ya Jadi gak boleh Pilih kasih Aku tuh Mau beliin mainan Sama Teman sebangku aku Gak boleh begitu Gak boleh Itu namanya Memandang muka Itu namanya Pilih kasih Gitu ya adik-adik Adik-adik Tuhan Yesus Memiliki kasih yang Sangat besar Yang akan menolong Semua orang Dari berbagai Latar belakang Tadi kita sudah Menaikan pujian Dalam berbagai Macam bahasa Ada bahasa Inggris Bahasa Indonesia Dan bahasa Mandarin Tapi Tuhan Tidak melihat tuh Adanya perbedaan itu Tuhan Yesus Menyambut semua orang Yang datang padanya Dalam keadaan apapun Sebelum Kita mengakhiri Ibadah hari ini Kakak yang mau ajak kalian Untuk menyanyikan Sebuah lagu Sayang-sayang Di Sayang Tuhan Adik-adik Kita nyanyi dua kali ya Nah biar Semangat lagi Sama-sama Sama-sama sendiri Sama-sama 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ibadah kami dari awal hingga akhir kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami setiap luar dan mengucap syukur Haleluya amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati